Hai, saya Sakti Sitindau, selamat datang kembali di channel ini Kalian sudah mempersiapkan perjalanan ke gunung kesayangan kalian Mempersiapkan hitin, peralatan, dan segala macam Dan tiba saatnya kalian mengusah tiket kereta Ketika kalian memasuk website kesayangan kalian untuk mengusah tiket kereta Ternyata tiketnya sold out Bagaimana caranya agar kalian tetap bisa naik kereta Padahal tiket sudah sold out? Saya beberapa kali mengalami hal ini Ketika sudah semua dipersiapkan, pendakian ke gunung, kesayangan saya, peralatan, dan segala macam Tapi tiba saatnya ketika memesan tiket kereta ke gunung yang ingin saya tuju Biasanya tiket yang paling sering, tujuan yang paling destinasi yang paling sering Tiket sold out, habis itu adalah Jakarta, Jogja, ataupun Jakarta, Solo Berapa kali saya kehabisan tiket untuk beli destinasi Jakarta, Jogja, Jakarta, Solo Dan itu sungguh membuat kesal Kita sudah persiapkan cuti, peralatan, apa segala macam Oh iya, seke disclaimer Teknik ini akan sangat efektif jika kalian memesan tiket hanya untuk satu atau dua orang Paling efektif hanya untuk satu orang Kembali lagi, kehabisan tiket ke Jogja, atau Solo, atau tempat yang lain Pasti sangat mengesalkan Udah, bagaimana caranya? Kalian tetap bisa pergi ke Jogja, atau Solo, atau di sini masih apapun Padahal tiket sudah sold out Nah, teknik yang paling sering saya gunakan adalah menunggu Artinya, menunggu penumpang yang cancel Oke, iya, betul Ada aja bahkan pasti penumpang yang cancel ke perangkatan mereka Sehingga di saat itulah kalian buru-buru langsung mengumusan tiket kereta tersebut Yang kalian harus perhatikan adalah, yang saya lakukan adalah, saya login tiap hari minimal dua atau tiga kali untuk mengecek apakah ada bangku kosong ke kota yang saya tuju Ya, sehari bisa dua sampai tiga kali, dan itu biasanya nggak nyampe paling lama seminggu Pasti sudah ada penumpang yang cancel, langsung saya booking, dan akhirnya saya berangkat pakai kereta Lalu, bagaimana misalnya kalian tidak punya waktu untuk monitoring dua sampai tiga kali Mengecek tiap saat tiket kereta, apa yang cancel, apa yang cancel Cara paling gampang adalah menggunakan aplikasi Traveloka Menggunakan aplikasi Traveloka, mereka ada fitur untuk notifikasi jika ada bangku kosong Kalian coba pergi ke bangku Traveloka, lihat notifikasinya Set harganya, lalu jika bangku kosong ada yang cancel Langsung notifikasinya muncul di aplikasi Traveloka, langsung kalian pesan Nah, itu adalah dua cara teknik yang sering saya gunakan jika saya pengen tetap ingin naik kereta pada tiket sold out Sekian tips dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih